Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melanjutkan tutorial pembuatan pola base cup ya dan untuk video kali ini tinggal pola tangannya tapi sebelumnya untuk teman-teman yang baru di channel ini saya ucapkan selamat datang channel ini adalah channel khusus tutorial potong pola dan menjahit jadi jika teman-teman ingin tahu video apa saja yang sudah saya upload nanti setelah selesai nonton video yang ini tinggal di cek saja caranya tinggal klik nama channelnya ya Almijan Taylor lalu setelah masuk di bagian beranda bisa scroll ke bagian bawah atau geser ke bagian kanan dan klik bagian playlist ya nah di bagian playlist ini video yang sudah saya upload akan saya simpan sesuai kategorinya teman-teman ingin cari-cari saja barangkali ada video yang kebetulan dibutuhkan dan jika dianggap channel ini bermanfaat jangan lupa di subscribe dan ditekan juga lonceng notifikasinya supaya ada pemberitahuan ketika saya mengupload tutorial berikutnya oke kembali ke tutorial pola tangan base cup ya semoga bermanfaat oke kita mulai dengan membuat garis sudut seperti biasa lalu kita ukur disini kasih tanda di angka 4,5 lalu di 16 cm dan untuk panjang tangannya 58 cm ya disini juga kita kasih tanda di angka yang sama kita garis dulu seperti ini lalu untuk garis ikut ya disini kita cek perhatikan angkanya ada 42 cm kita bagi 2 dulu berarti 21 cm kita kasih tanda lalu mundur 2 cm jadi 19 cm ya kita kasih tanda disini juga kita kasih tanda di angka 19 cm ya kita garis di titik 19 cm oke lalu disini kita kasih tanda di angka 22 cm ya 22 cm ini adalah lingkar ketiak dikurangi 5 lalu dibagi 2 lingkar ketiaknya 49 cm kita kurangi 5 dulu berarti 44 cm bagi 2 berarti 22 cm ya kita kasih tanda di angka 22 cm lalu mundur 2,5 cm dan mundur lagi 2,5 cm disini juga kita kasih tanda di angka 22 cm lalu mundur 2,5 cm dan mundur lagi 2,5 cm kita garis di angka 22 cm kita garis dulu seperti ini lalu disini naik 1,5 cm disini 1,5 cm disini juga 1,5 cm kita garis seperti ini ya perhatikan disini kita buat miring seperti ini kita kira-kirakan saja kurang lebih sekitar 2 cm ya lalu untuk lebar ujung tangan disini dari garis yang tengah ya kita buat 13,5 cm untuk lebar ujung tangan ya lalu disini masuk sekitar setengah cm sekarang kita garis dulu seperti ini kita atur-atur lalu untuk lipatan ujung tangan kita buat seperti ini lalu disini dari garis yang tengah ya yang ini kita cek ke bagian atas disini ada 19,5 cm kita bagi 2 berarti 9,75 cm kita kasih tanda disini 9,75 cm lalu kita cek kembali disini ada 9,75 cm kita tarik ke bagian ujung tangan lalu kasih tanda di angka 9,75 cm juga kita garis lurus seperti ini lalu disini maju sekitar 3 cm dan disini kita bagi 2 saja ya lalu kita garis lurus seperti ini ini garis bantu ya lalu disini keluar sekitar 1 cm sekarang kita sambungkan titik-titik yang ini ya kita atur-atur lalu untuk pas sudutnya disini kita buat seperti ini lalu untuk pas sudutnya disini kita buat seperti ini lalu disini lalu disini turun sekitar setengah cm dan kita garis seperti ini oke lanjut dari titik yang ini kita sambungkan ke garis sikut ya seperti ini seperti ini pakai garisan lengkung kita atur-atur lalu disini untuk belahan ujung tangan kita buat 10 cm saja nah kenapa disini geser sekitar setengah cm ya tidak pas di garis bantu yang ini ya karena di bagian ujung tangan juga disini geser sekitar setengah cm maka disini juga geser setengah cm karena garis yang ini adalah garis lipatan ya oke sekarang kita cek lingkar ketiaknya perhatikan angkanya ada 32 cm lalu kita sambungkan disini ada 53 cm ya sementara tadi lingkar ketiak badannya 49 cm dan disini lingkar krong ketiak tangannya 53 cm jadi ada selisih sekitar 4 cm saya rasa ini cukup karena untuk tangan jas antara lingkar ketiak tangan dan lingkar ketiak badan harus ada selisih sekitar 4 atau 6 cm lingkar ketiak tangan lebih gede ya sekarang kita gunting dulu sebelum penjiplakan pola tangan yang kecilnya ya karena garis yang ini yang paling luar ini adalah untuk pola tangan gedenya dan ini yang tengah ini ini adalah pola tangan kecilnya nanti kita akan jiplakan lagi sekarang kita gunting dulu ada selisih lalu 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 kecilnya ya perhatikan caranya seperti ini disini saya agak kesulitan untuk menjiplakan pola tangan kecilnya ini karena kartonnya eh terlalu kaku ya diperhatikan saja ya di bagian ini kita gunting ikutin pola tangan eh gedenya ya garisnya kita rapihkan dulu di bagian ini kita gunakan dulu oke pola tangannya sudah jadi ya hasilnya seperti ini seperti biasa sebelum beranjak tonton juga tutorial saya yang lainnya dengan mengklik video yang ada di kiri kanan layar anda semoga bermanfaat tetap ikuti almijan taylor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh